Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayahnya Zibadeus. Mereka disebut anak-anak buarkenes. Artinya yang semangat, yang berapi-api. Tentang Yaakobus itu ada macam teritera. Yang pertama-tama ia dia termasuk kelompok ketiga murid yang selalu ada pada Yesus. Kalau terjadi sesuatu yang istimewa. Di gunung tabur, Yesus menampakkan diri dengan pekai yang berkilau-kilauan. Yang menyaksikan peristiwa itu hanya tiga orang. Petrus, Johannes, dan Yaakobus. Melihat Yesus dalam kemuliaannya. Pada saat Yesus itu menderita, akhir hidupnya sudah mendekat di taman Gethsemane yang boleh dekat pada Yesus itu ketiga orang itu. Melihat Yesus dalam kemuliaannya dan melihat Yesus dalam sengsara dan kehancurannya. Sesudah Yesus dari Galilea mau ke Yerusalem, dia mau lewat Samaria. Suatu daerah yang kurang akrab dengan orang Yahudi. Mereka mau mempersiapkan suatu tempat bagi Yesus. Tapi ditolak. Yesus ditolak di Samaria karena tahu perjalanannya ke Yerusalem. Berusuhan. Maka Yaakobus dan Yaakobus itu marah. Marah. Minta izin kepada Yesus. Bolehkah kami minta supaya api turun dari surga dan desa ini dihancurkan. Semangat. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan suka membalas. Masih ada banyak dapat yang lain yang menerima kita. Akhirnya sesudah Yesus wafat. Kita berjumpa dengan Yaakobus di pulver tempatnya. Kononnya dia ada di Spanyol. Dia dibawa oleh malaikat ke Spanyol. Untuk di sana mewartakan kabar gembira. Bahwa Allah mencintai kita manusia yang terungkap melalui pribadi Yesus. Tapi tidak lama dia ada di situ. Di Santiago ke Compostelo. Yang sekali menjadi suatu tempat bersiar yang besar. Hanya beberapa tahun dia boleh mewartakan di situ. Kemudian lagi oleh malaikat dibawa kembali melalui Praho ke Yerusalem. Tidak tahu mengapa. Tapi kemudian hari ternyata dia dipilih ditunjuk menjadi usku pertama. Di kota Yerusalem. Pengaruhnya besar. Dia antara lain berbicara pada konsili yang pertama di Yerusalem. Dimana ada perselisian di dalam gereja purba. Tentang apakah orang-orang kafir boleh menjadi orang kristiani atau tidak. Tanpa dibebani oleh tengek-tengek agama Yahudi. Karena Yaakobus itu laku. Karena menjadi orang penting di dalam gereja purba. Maka Herodes yang mau menyenangkan orang-orang Yahudi. Musuh dari Yesus. Dia menangkap Herodes. Dan Herodes itu dibunuh. Kepalanya dipotong. Kemudian kita berjumpa dengan Yaakobus itu sebagai murid yang setia. Mau seperti Yesus itu berendah hati. Mau seperti Yesus melayani. Malahan mau menyerahkan seluruh hidupnya. Martir demi perkara Yesus itu. Yang dapat kita belajar apa daripadanya? Yang pertama-tama adalah kalau mau menjadi seorang pengikut Yesus. Harus sanggup berkarya dimanapun kita ditempatkan. Pertama-tama berkaryalah di dalam keluargamu. Beri kesaksian tentang bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus itu mencinta kita. Bahwa Yesus itu menjadi pendokongan hidup kita. Di situlah tempatnya kita harus berkarya. Atau juga di dalam usaha kita. Atau di dalam masyarakat kita. Jalan saksi. Walaupun namanya mungkin ditertawakan. Mungkin di kalahkan. Mungkin harus berkorban. Yaakobus menjadi contoh yang bagus-bagus. Kemudian kita juga berjumpa dengan Yaakobus. Sebagai seorang yang mau selalu mengikuti Yesus. Membila Yesus. Melihat kemuliaannya. Dia senang bahagia. Walaupun tertidur. Melihatnya dalam sengisaranya. Dia sedih. Tapi tertidur. Artinya bahwa dia sebenarnya dipilih oleh Yesus itu. Untuk menjadi murid yang dekat padanya. Dan kan itu hidupnya berhasil dan berbuah. Semoga saja kita menghormati. Herodes. Dengan meniru contoh terhadanya pengabdianya. Walaupun tidak keluput dari sengisara dan pengorbanan. Semoga demikian. Selamat menikmati.